Intro Mari kita berdoa Bapak kami di surga ampuni kami ya Tuhan Karena seringkali kami mengaku melayani Engkau Tetapi kami tidak memiliki hati sebagai seorang pelayan Kami tidak memiliki hati seorang hamba Karena itu kami rindu biarlah firman Tuhan hari ini yang akan kami renungkan Kembali mengingatkan kami semua Arti daripada melayani Dan arti untuk menjadi hamba Karena dibalik semuanya itu ya Tuhan kami rindu Di tengah-tengah segala kelemahan kami Di tengah-tengah segala ketidaksempurnaan dan ketidakmampuan kami Hidup kami disempurnakan terus-menerus Menjadi orang-orang Kristen yang melayani Menjadi orang-orang Kristen yang melayani dengan taat Dengan setia Berkati pembacaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini Karena kami percaya dan memohon semuanya ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Silahkan duduk jemaat yang dikasih Tuhan Shalom Selamat pagi Saya sampaikan untuk kita semua Puji Tuhan Karena kita boleh Ada di rumah Tuhan Dan hari ini kita merenungkan satu tema Yang merupakan sebuah pertanyaan Mengapa orang Kristen melayani Atau kalau Saya rindu supaya Kita nanti pulang Kita sudah dapat jawaban Maka kata orang Kristen itu Kita ganti dengan saya Mengapa saya melayani Coba mulai mikir Mengapa saya melayani Kalau sudah menemukan jawabannya Ya sudah saya turun Tidak usah lanjut Coba tanya gini kan Mengapa Anda melayani Ayo Saya kasih waktu 10 menit Saling menjawab Mengapa Anda melayani Gul kita hari ini Kita nanti pulang Kita tahu jawabannya Karena saya dikasih tema Yang merupakan sebuah pertanyaan Dan harus menjadi perenungan kita Itu ya Saya ingin kita sepakat dulu Dua hal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bahwa melayani itu adalah Bukan hanya tanggung jawab Hamba Tuhan Bukan hanya tanggung jawab saya Dan para pendeta penginjil yang ada disini Ya Tapi tanggung jawab kita semua Amin Melayani adalah tanggung jawab saya Satu, dua, tiga Melayani adalah tanggung jawab saya Kesepakatan yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Melayani itu bukan hanya di gereja Seringkali kita dibatasi Bahwa oh melayani Ayo melayani Memang satu sisi Melayani artinya melayani Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Dan itulah yang sering didengung-dengungkan Di gereja ini kita disebut melayani Ya Main musik misalnya Lalu dengan rasa hormat Tadi Pak Santana juga Sudah melayani Memberikan puji-pujian Ya Kita ketemu dengan orang-orang yang menyambut kita di depan Itu melayani Ya Saya tadi Pagi dari Mana Dari Tumapil ke sini Lalu Ayo makan dulu Ada dua orang melayani Lalu dikasih kopi Makanya seger saya hari ini Melayani Bukan hanya itu Tapi melayani itu Keseluruhan Daripada kehidupan kita Suami melayani Istri-istri Melayani suami Anak melayani orang tua Dan berbagai macam hal yang lainnya Jadi saya ingin mengatakan Bahwa Memang Semua orang Kristen Harus melayani Saya harus melayani Anda harus melayani Kita semua harus melayani Dalam kehidupan kita Secara luas mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang melayani Oh dia melayani Dia pergi ke Panti Aswan Dia bagi-bagi Apa Sembako dan sebagainya ya Saya waktu Ulang tahun anak saya Saya pikir Sama istri Bikin kuetar Makan dewe Biasa Bikin-bikin Kado Undangan anak Biasa Bagaimana Kalau kita melayani Dalam perayaan Ulang tahun ini Akhirnya kita buat Ya Karena istri saya Rencananya Mau buka nasi goreng Sebenarnya gitu ya Tapi ternyata Tidak bisa ya Jadi dia masak Nasi goreng sendiri Dibungkusi sendiri Kita bagi-bagikan Saya bawa mobil sama istri saya Sama anak saya keliling Kita kasih Tukang beca apa Merayakan ulang tahun Dengan cara melayani Sesama Dan saya percaya Kita banyak Menunjukkan Dan menemukan Bahwa kita ini Memang di tengah-tengah dunia ini Melayani Melayani dalam arti sempit Di gereja Melayani dalam arti Luas keseluruhan hidup kita Nah sekali lagi Sekarang kita mau tanya Mengapa Melayani Kita buka Injil Markus Markus pasal 10 Ayat-ayat ini Akan kita baca Kita pelajari Dengan harapan Mungkin kita sudah melayani Harapan kita Supaya kita semakin Giat lagi melayani Makin setia lagi melayani Makin lebih baik Lagi melayani Karena kita tahu Why Kita melayani Mengapa kita melayani Saya baca Ayat 35 ya Jemaat ayat 36 Lalu Jakobus dan Yohanes Anak-anak Zepedeus Mendekati Yesus Dan berkata kepadanya Guru Kami harap Engkau melakukan Apapun yang kami minta Dari engkau Silahkan Lalu kata mereka Kata Jakobus dan Yohanes Perkenankan kami nanti Duduk dalam kemuliaanmu Yang seorang di sebelah kanan Seorang lagi di sebelah kirimu Jawab mereka Kami dapat Yesus berkata kepada mereka Memang kamu akan meminum cawan yang harusku minum Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harusku terima Mendengar itu ke sepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Jakobus dan Yohanes Tidaklah demikian di antara kamu Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu Hendaklah ia menjadi apa Pelayan Kita baca bersama Satu dua tiga Karena anak manusia Juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Ya ini ayat yang saya pilihkan Saya kira Tuhan Arahkan untuk sama dengan tadi petunjuk itu baru Bulan depan kan bulan Agustus bulan kemerdekaan Nah ini ayat yang baik Nanti 18 Agustus di GKT Lawang Saya juga sampaikan soal kemerdekaan Kita baca ya Satu dua tiga Saudara saudara Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Kita baca sekali lagi yang warna kuning Satu dua tiga Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ada tiga panggilan gereja Next Tiga panggilan gereja Yang saya katakan juga ketika kita bicara soal gereja Itu artinya Bicara tentang Orang percaya Bicara tentang saudara dan saya Koinonia persekutuan Marturia kesaksian Memang lebih banyak diarahkan kepada bagaimana pemberitaan ini dan sebagainya Dan diakonia atau pelayanan Jadi ketika saya merenungkan mengapa orang Kristen melayani Saya mencoba menggali dari kata diakonia ini Yang memang artinya pelayanan Ketiga-tiganya ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah satu panggilan kita semua di tengah-tengah dunia Ketiga-tiganya ini penting untuk kita praktekkan Itulah sebabnya saya sangat bersyukur ketika saudara mau belajar Mengapa saya harus melakukan diakonia atau pelayanan ini Next Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kalau kita lihat di dalam sejarahnya Di dalam zaman Tuhan Yesus Tuhan Yesus melakukan pelayanan Tuhan Yesus melakukan diakonia Nah ada satu tambahan lagi pengertian disini Bahwa yang dimaksud dengan pelayanan atau diakonia itu Kalau pada zaman Tuhan Yesus Bukan hanya soal memberi makan Bukan hanya soal memberi bantuan sosial Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Bukan hanya sekedar menyembuhkan dan sebagainya Tetapi juga Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang sifatnya rohani Tuhan Yesus melakukan pelayanan-pelayanan yang sifatnya itu Rohani Bersangkut-pelayanan dengan soal Luas tidak terbatas hanya soal-soal fisik Pada zaman gereja mula-mula Nah memang istilah diakonia itu kemudian diterjemahkan Di dalam zaman gereja mula-mula itu adalah Pelayanan meja Kita tahu pada zaman gereja mula-mula jemaat semakin bertambah besar Peristiwa Penta Kosta itu membuat banyak orang bertobat mengikut Tuhan Jemaat mula-mula di Jerusalem sangat-sangat besar Muncul masalah saat itu Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang mereka Berasal bukan dari Palestina itu Mereka pada peristiwa Penta Kosta itu datang Berkumpul di Palestina Sebagian besar juga sudah tinggal di Palestina Mereka melihat bahwa pembagian Atau pelayanan diakonia sosial untuk janda-janda ini terabekan Sehingga kemudian mereka Para rasul ini melihat Wah ini sesuatu yang tidak baik Dan akhirnya dilakukanlah pelayanan diakonia Secara khusus dipilih tujuh orang untuk melayani Orang-orang miskin Khususnya para janda-janda pada saat itu Pelayanan diakonia pada saat itu Kelihatan sangat-sangat terbatas pada soal Pemberian secara jasmani Pemberian secara fisik Bahkan kalau kita lihat catatan di dalam Zaman gereja mula-mula Banyak orang menjual harta miliknya Dipersembahkan untuk gereja Dipakai untuk membiayai orang-orang miskin dan sebagainya Nah pada zaman Paulus dan modern saat ini Seperti saya katakan tadi di awal Pelayanan ini sangat-sangat luas Banyak hal bisa kita lakukan Salah satunya yaitu Paulus menasehatkan jemaat Korintus Bantu itu saudara-saudaramu yang ada di Yerusalem Kumpulkan uang Kumpulkan duit Bawa ke sana Lalu pada zaman modern ini juga Semakin banyak pelayanan dan semakin luas Sehingga saya katakan bahwa Pelayanan atau diakonia ini Sangat-sangat luas di dalam kehidupan kita Nah pertanyaannya Mengapa melakukan pelayanan Yang pertama Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Saya menuliskan dengan kalimat Orang Kristen melayani Karena meneladani Tuhan Orang Kristen melayani karena meneladani Tuhan Yesus Ada tidak tadi yang saya minta untuk berpikir kemudian meneladani Tuhan Yesus Kata orang Kristen itu kita ganti dengan saya Kata orang Kristen itu kita ganti dengan saya ya Kita baca begitu ya Satu, dua, tiga Saya Karena meneladani Tuhan Yesus Saya melayani Karena saya Meneladani Tuhan Yesus Coba ngomong kiri kanan Anda melayani Karena Anda melayani Meneladani siapa? Tuhan Yesus Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan di dalam Bagian yang kita baca tadi Ya Bagian akhir yang merupakan kesimpulan pengajaran itu Nanti kita urai Sedikit demi sedikit Tuhan Yesus mengatakan Karena anak manusia Artinya dia menunjuk kepada dirinya sendiri Aku ini datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Bahkan apa memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang Ini adalah merupakan visi daripada Tuhan Yesus Ini adalah panggilan daripada Tuhan Yesus Dia datang ke dunia dengan satu tujuan Yaitu untuk melayani Saudara Bisa bayangkan Dia adalah Tuhan Dia adalah Raja Yang sepatutnya diagungkan Dihormati Ditinggikan Disambut di dalam kemuliaan dan sebagainya Karena dia adalah Raja di atas segala Raja Tapi dia mau datang Dan dia menyatakan tujuan kedatangan saya Itu adalah untuk melayani Maka kita sebagai orang-orang percaya Kita sebagai murid-muridnya Meneladani dia Yang sudah melayani kita Tuhan Yesus mengajarkan tentang pelayanan Dan Tuhan Yesus juga meneladankan hidup yang melayani Teladan daripada Tuhan sedalam melayani Itulah menjadi hal yang sangat-sangat penting Untuk menjadi dasar kita melayani Ya banyak orang mengatakan saya melayani Tuhan Tetapi tidak meneladani Cara-cara Tuhan melayani Jadi dia mungkin melayani Melakukan ini Tetapi tidak Seperti caranya Tuhan melayani Tuhan melayani dengan penuh belas kasihan Dia mengabaikan dirinya sendiri Untuk melayani banyak orang Kalau kita perhatikan di dalam Matthew 9.35 Dikatakan Yesus berkeliling Dari kota ke desa Ia mengajar dalam rumah ibadat Memberitakan Injil Menyembuhkan orang sakit Hatinya tergerak oleh belas kasihan Cara Yesus melayani itu adalah Cara yang betul-betul menunjukkan dia Seorang hamba Ini menjadi pertanyaan Coba kita lihat dulu Ketika saudara melayani di gereja Apakah saudara sungguh-sungguh melayani Meneladani Tuhan Yesus Artinya juga memiliki cara Seperti Tuhan Yesus melayani Yaitu apa Menjadi seperti seorang hamba Yang tidak mengharapkan apa-apa Yang sungguh-sungguh melihat Bahwa sebuah pelayanan itu Digerakkan oleh belas kasihan Oleh kesungguhan Oleh ketulusan Ya saya sangat sedih Karena beberapa waktu yang lalu Ya ini real Ya di telpon Pak Segum Saya sangat-sangat sedih melihat kondisi gereja ini Ini bukan gereja Kristus Tuhan Tapi gereja setan Tiga kali dalam telpon yang Cukup lama ini Ketua majelis itu Ngomong ke saya Ini bukan gereja Kristus Tuhan Ini gereja setan Penatua-penatuanya Tidak punya kasih Ya saya sampaikan ini Ya ini di Youtube dan sebagainya Tidak masalah saya kira Karena ini real Saya di telpon Karena apa Tidak ada kasih Dia sedih melihat Orang-orang yang melayani Katanya melayani Karena meneladan Yesus Tetapi tidak dengan cara Dan motivasi Seperti Tuhan Yesus Ini hati-hati Ada banyak orang melayani Di tengah-tengah dunia ini Dalam arti sempit Mungkin memberikan pelayanan Aksi sosial dan sebagainya Tapi kemudian sambil bawa HP Foto Cekrek Di sini orangnya baru ditolong Di foto Oke tujuannya mungkin Dia mengatakan Oh ini untuk Apa namanya Untuk arsif lah Untuk apa Tapi ketika kemudian disebar Lalu banyak dapat like Dan sebagainya Wah menjadi bangga Seneng Menjadi Apa Kebanggaan bagi dirinya Bukankah itu artinya melayani Tapi untuk kepentingan dirinya sendiri Untuk memuliakan diri sendiri Bukan melayani Seperti Tuhan Yesus Apalagi ketika sampai pada puncaknya Tuhan Yesus mengatakan Menjadi tebusan Bagi banyak orang Itu puncak daripada Spirit pelayanan Tuhan Yesus Yang luar biasa Kata tebusan itu karena Memang konteks hamba saat itu Biasa ya Jual beli Budak Ya Oh wis Aku gak seneng Tukun wis Piro Oke ditebus Dibayar Jadi budaknya ini Nanti jadi Budaknya sana Budaknya sana Ganti-gantian Nah Tuhan Yesus Mau melayani Menjadi tebusan Mirip Seperti seorang budak Kita tadi ngomong ya Orang Kristen Melayani Karena meneladani Tuhan Yesus Gampang Saudara ngomong Seperti itu Tapi menjalani Meneladani Seperti Tuhan Yesus itu Tidak mudah Tapi itu menjadi Dasar kita Mengapa orang Kristen Melayani Karena melayani Meneladani Tuhan Yesus Yang kedua Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Orang Kristen Melayani Karena melayani Itu adalah Sarana Sarana apa? Sarana apa? Menghadirkan Kerajaan Allah Coba kata Orang Kristen Itu kita ganti Dengan saya ya Kita baca ya Satu Dua Tiga Saya Melayani Tadi yang pertama Ini minta Ini minta Tuhan Kalau boleh nanti Ketika Tuhan Di surga Aku di sebelah kiri Saudaraku ini Di sebelah kanan Permintaan yang normal Tapi saya pikirkan memang Kalau kita baca Teks Alkitab ini Sudah kita bandingkan Dengan beberapa kisah yang lain Di dalam kumpulan Dua belas rasul ini Rupanya selalu terjadi Sebuah persaingan Biasa Tuhan Yesus Ada murid dua belas Satu sama lain Di bersaing Apa yang paling besar Di antara kita Yakobus Yohanes Pengen Satu sebelah kiri Satu sebelah kanan Kalau kita bandingkan Dengan catatan Injil Matius Pasal 20 Memang disana Ditulis Ibu Dari mereka Yang meminta Itu permintaan Yang wajar Seorang ibu Tuhan tolonglah Besok anakku Ketika engkau Bertahta di surga Punya kekuasaan Satu di sebelah kanan Satu di sebelah kiri Saya mengambil Yang Injil Markus Karena catatan Markus Ini dianggap Catatan yang paling tua Dibandingkan Matius dan yang lainnya Lebih kurang Berbeda 25 tahun Tapi toh Apapun latar belakangnya Kita katakan bahwa Ini adalah nilai-nilai Dari kerajaan dunia Saat itu Dan nilai-nilai itu Dibawa oleh murid Terus-menerus Untuk apa? Untuk menjadi yang terbesar Untuk menjadi yang pertama Ya ini tadi pakai Alkitab TB2 Untuk menjadi yang pertama Untuk menjadi yang terkemuka Bahkan nilai Yang seperti itu Itu ditunjukkan oleh dunia Pada zaman itu Pemimpin-pemimpin Supaya terkemuka Supaya terkenal Mereka menjalankan Kekuasaannya dengan apa? Dengan sewenang-wenang Kalau kamu salah Kita hukum Supaya mereka dihormati Supaya mereka ditinggikan Tetapi justru Tuhan Yesus Melalui pelayanannya Itu ingin menunjukkan Satu nilai yang berbeda Yaitu nilai kerajaan Allah Yaitu apa? Yang terbesar Yang terutama Yang tertinggi Dan yang termulia Itu adalah mereka yang mau Menjadi hamba Mereka yang mau Melayani Ini nilai yang Sangat-sangat berbeda Justru akan dihormati Justru akan ditinggikan Ketika engkau Melayani Dan menjadi hamba Bukan ketika Engkau punya Kedudukan yang tinggi Di dalam percakapan Waktu perjamuan Tuhan Tuhan Yesus membasu kaki Murid-muridnya Karena rupanya juga Terjadi perselisian Di antara mereka Tentang yang terkemuka Mereka selalu ingin Mencari yang terutama Yang tertinggi Dan sebagainya Bahkan ketika Tuhan Yesus Pada waktu itu Menceritakan Lebih kurang tiga kali Aku akan pergi Ke Yerusalem Aku akan menderita Aku akan mati Mereka tambah bingung Bagaimana ini nanti Bagaimana hidup kita Tuhan Yesus kemudian Membasu Kaki murid-muridnya Dia membasu Petrus Yang saya percaya Dia tahu Ini murid Ini mau Menyangkali aku Tiga kali Dia membasu Kaki Judas Yang dia tahu Ini Judas Ini betul-betul Judas Iskariot Bukan Judas Suantan Mau Menjual aku Dia tunjukkan Ini loh Nilai kerajaan Allah itu adalah Ketika engkau Mau merendahkan diri Merendahkan hati Menjadi pelayan Menjadi hamba Engkau akan menjadi besar Bapak ibu yang dikasih Tuhan Ketika engkau melayani Di gereja Dimanapun juga Ingatlah Bahwa engkau sudah menghadirkan Nilai-nilai Kerajaan Allah Terima kasih hari ini Boleh ketemu dengan Pak Riki Saya sebut namanya Karena biasanya ketemu Sama-sama Ngantar sekolah Di araya Menarik ya Pak Riki Ketika suatu ketika Ada orang tua murid Tidak bisa Melanjutkan perjalanannya Karena mobilnya Bannya nge-ban Ya saya sedikit bisa Bantu-bantu nge-ban Tapi Pak Riki lebih hebat Ahli Mau buka Tambal ban juga Jadi di depan sekolah itu Akhirnya ketemu Pak Riki Saya ya Bantu-bantu sedikit Tapi Pak Riki ini Lebih cekatan rupanya Nanti kalau buka Tukang tambal ban Saya bantu Pak Menghadirkan kerajaan Allah Nilai apa? Terima kasih Menolong tanpa pangri Ya tadi pagi Saya pakai juga contoh Ketika saya ada di rumah Mertua di Suaru Ketika saya pulang ke sana Buka pintu gerbang Eh ada Orang bak sepeda motor Sepeda motornya mogok Kenapa Pak? Dia bukai semua Ternyata bensinnya habis Nah Pak naik ono sepedamu Karena saya saat itu juga bak sepeda Jadi dia naik sepeda Saya naik sepeda Saya dorong begini Sering ya lihat ya Kalau ada yang mogok Bantu gitu ya Tapi saya kurang ahli Jadi hanya sampai Kira-kira seperempat jalan itu Saya Waduh Pak saya kok gak bisa Ya gak kuat gitu ya Oh gak apa-apa Jadi dia teruskan tuntun sendiri Tapi saya berusaha Untuk melakukan yang terbaik Saudara ketika saudara melakukan Pelayanan-pelayanan yang semacam itu Sebenarnya saudara sedang menghadirkan Kerajaan Allah Mungkin saudara memang tidak bersaksi Menceritakan Tuhan Yesus secara terus terang Dan gimana Tapi kesempatan itu ada Dan saya percaya orang itu akan Oh ini Pak ini Tempoh hari disini pernah ditolong Karena saya juga pernah ngalami saudara Waktu di saw jajar jalan naik Naikan itu Rantai sepeda motor Saya lepas gitu ya Saya dorong naik gitu ya Pas saya dorong kok Tambah ringan gitu ya Ternyata ada orang itu Tanpa abad-abad Tanpa apa Langsung dia itu langsung Apa Menolong mendorong Sampai akhirnya Naik di atas itu Di jalan perusahaan itu ya Sampai naik Lalu ada tukang tambah ban Apapun yang saudara lakukan Di dalam pelayanan itu Saudara sedang menghadirkan Nilai daripada kerajaan Allah Nilai apa itu Nilai kebenaran Nilai kasih Nilai pengampunan Nilai dimana saudara itu Melakukan pelayanan itu Tanpa pamrih Bukan tujuannya dipuji Bukan akhirnya membuat saudara menjadi sombong Tidak Tetapi nilai kerajaan Allah Yaitu apa Penuh dengan belas kasihan Melayani dengan penuh Keturusan Kapanpun kita melakukan yang baik Terhadap orang lain Kalau kita memahami Bahwa saya melakukannya Karena saya sedang menghadirkan Nilai-nilai kerajaan Allah Maka saudara tidak akan minta Imbalan apapun Ketika saudara menyadari bahwa Saudara melayani Karena saudara menghadirkan Kerajaan Allah di bumi ini Maka saudara akan melakukan Yang terbaik Bahkan tanpa disuruh pun Saudara akan melakukannya Karena itu adalah panggilan kita Melayani Yang ketiga yang terakhir Orang Kristen melayani Karena telah mengalami Kasih karunia Dan kebaikan Tuhan Ini saya kutip dari 1 Timotius 1.9 Kita baca kalimat ini dulu ya Orang Kristen kita ganti dengan saya Satu, dua, tiga Saya melayani Karena telah mengalami Kasih karunia Dan kebaikan Tuhan Tadi yang pertama apa? Saya melayani karena apa? Meneladani Tuhan Yesus ya Lihat teladani Yang kedua apa? Saya sedang menghadirkan Kerajaan Allah Dan yang ketiga Kita melayani Tuhan apa? Karena kita ini sudah mengalami Kasih karunia Kebaikan Tuhan Yang ditulis disini oleh Timotius Dalam dua Timotius Itu kita dipilih Sebelum dunia ini dijadikan Dipilih untuk diselamatkan Kita dipanggil diselamatkan Bukan berdasarkan perbuatan kita Tetapi karena kasih karunia Karena anugahnya Karena iman yang ada di dalam diri kita Dimana iman itu pun Adalah pemberian Allah Di dalam diri kita Maka Seharusnya Kita melayani Tidak bisa ditawar lagi Melayani harus kita lakukan Karena apa? Karena kita sudah mengalami Kasih karunia dan kebaikan Tuhan Siapa yang sudah mengalami Kasih karunia dan kebaikan Tuhan? Angkat tangan Nah itu artinya Saudara harus apa? Harus melayani Saudara Baik di gereja Maupun di dunia ini Saudara harus melayani Karena saudara sudah lebih dahulu Mengecap Jadi Kecaplah Rasakan Lihatlah kebaikan Dan kemuran daripada Tuhan Kasih karunia Allah Keselamatan telah diberikan Itu sangat-sangat bernilai Kasih karunia Allah itu Dicari Oleh banyak orang Di dunia ini Tetapi Allah Memberikannya secara Cuma-cuma Sehingga hidup kekal itu Menjadi bagian yang Pasti dalam diri kita Maka kita mengucap syukur Dengan Melayani Akan dia Setiap orang Yang telah mengalami Kasih karunia Tuhan Itu artinya Dia berjumpa dengan Tuhan Dia mengalami Anugerah Tuhan Maka dia Pasti dan harus Melayani Setiap orang Yang mengalami Kasih karunia Tuhan Dia berjumpa Dengan Tuhan Dia mengalami Sebuah Perubahan hidup Yang membuat dia Melayani Tuhan Kalau dulu Hidupnya adalah Untuk melayani diri sendiri Nah perhatikan Ini juga berkaitan Dengan motivasi Tadi melayani Untuk kepentingan diri Untuk dipuji Untuk dinilai besar Dinilai tinggi Dan sebagainya Tetapi sekarang Dia mengalami Pembaharuan Sehingga hidupnya Menjadi saluran berkat Bagi banyak orang Dan menyalurkan Kebaikan-kebaikan Tuhan itu Kepada Sesamanya Hidupnya penuh Dengan pengucapan syukur Dia bersaksi Dan menjadi berkat Bagi sesama Sehingga Sebenarnya Semua orang Kristen Itu bisa melayani Sekali lagi Mungkin saudara Diberkati secara Jasmani Fisik Berlebihan Dan saudara Bisa melayani Dengan membagi-bagikannya Itu kepada banyak orang Kalaupun saudara Kalaupun saudara Mungkin berkatnya Tidak seperti itu Tetapi saudara Bisa membagi-bagikan Pelayanan itu Dalam bentuk apa Menghibur orang Yang lemah Mengasihi Orang yang mungkin Kurang dikasihi Menguatkan mereka Yang mungkin putus asa Dan sebagainya Dan itu adalah Pelayanan-pelayanan Yang juga kita Bisa lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Mari kita menghadirkan Kasih Kristus Di tengah-tengah dunia Melalui pelayanan kita Kasih yang sudah Lebih dahulu kita alami Kita bagi-bagikan Ke dunia Membantu mereka Yang membutuhkan Dan menjadi saksi Bagi mereka semua Menunjukkan Kepedulian Kepada banyak orang Karena Allah sudah Lebih dahulu Peduli kepada kita Melakukan kebaikan Tanpa imbalan Membantu orang lain Meskipun mungkin Tidak menguntungkan Bagi diri kita Oleh karena itu Saya rangkumkan Dengan satu kalimat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Keseluruhan hidup kita Dipanggil untuk melayani Di tengah-tengah dunia Kita hidup bersama Dengan orang lain Disitulah Kita dipanggil melayani Panggilan gereja Panggilan orang Kristen Tidak dapat dibantah Tidak dapat Dihindari Yaitu Melayani Tuhan Melalui pelayanan Yang kita lakukan Ya kata kita itu Kita ganti dengan saya Satu Dua Tiga Keseluruhan Hidup saya Dipanggil Untuk melayani Di tengah-tengah dunia Saya hidup Bersama dengan orang lain Disitulah Saya Dipanggil Melayani Mari kita melakukan refleksi Ini slide terakhir Slide terakhir Saya sudah Memahami Mengapa saya melayani Sudah paham? Sudah paham? Apa tadi yang pertama Melayani karena apa? Meneladani Yesus Yang kedua apa? Saudara sedang menghadirkan Kerajaan Allah Betapa berharganya pelayanan itu Yang ketiga apa? Kita sudah mengalami Kasih karunia dan kebaikan Tuhan Maka Ambilah komitmen Untuk melayani Ambilah komitmen Untuk melayani Saya sangat tergerak Oleh Pak Santana Mohon maaf Boleh tahu Umurnya berapa Pak Santana? Delapan puluh Wah delapan puluh Saya tujuh puluh empat Sekarang ini Diwali empat tujuh Memang mungkin Bawaannya agak tua Tapi sebenarnya Saya masih muda Saya berdoa Supaya terus bisa melayani Seperti Pak Santana ini Lagunya tadi Pegang tanganku ya Tuhan Dalam awan gelap Pegang tanganku ya Tuhan Melayani Dimana saja Dan kapan saja Jadikan diakonia Atau pelayanan itu Menjadi jiwa Daripada saudara Selain marturia Dan koinonia Jiwa melayani Semangat melayani Spirit melayani Dimanapun saudara berada Bukan ingin dilayani Bukan ingin menjadi tenang Bukan ingin menjadi yang nomor satu Bukan Tetapi melayani Seperti hamba Seperti Tuhan Dimana saja dan kapan Saya percaya saudara Kalau saudara bisa melayani Dimana saja dan kapan saja Dengan spirit semacam ini Maka akan ada banyak Keruatan Bisa dihindari Ada banyak kekacauan Bisa dikurangi Karena satu sama lain Hatinya adalah hati apa Melayani Saling melayani Melayanilah Layanilah dengan penuh sukacita Layanilah dengan penuh kesetiaan Layanilah dengan Rela berkorban Apapun juga Ya saya sangat sedih Ketika ada seorang Yang menelpon saya Mengatakan Ada satu Penatua kita yang Mengundurkan diri Kenapa Karena ada permasalahan Dia tidak sanggup Melanjutkan jabatannya Dan orang mengatakan Lo sudah disumpah Di hadapan Tuhan Dan di hadapan gerejanya Ya ditumpangi tangan Dan sebagainya Tapi kok seperti itu Tapi kita menemukan Kadang ada orang-orang Seperti itu Tidak bisa terus Melayani dengan konsisten Tidak ada sukacita Tidak ada kesetiaan Dan tidak ada rela Berkorban Karena apa Karena tidak memahami Sungguh-sungguh Mengapa Saya melayani Jadi kita semua Sudah paham Mengapa Saya Melayani Sudah paham Sudah ya Mari kita berdoa Bapak kami di surga Terima kasih ya Tuhan Terjemahkan terus Firmanmu ini Terjemahkan terus Terjemahkan terus Keteladananmu Dalam melayani ini Di dalam hidup kami Sehari-hari Kami yang ada di GKT 3 ini Ya Tuhan Rindu Bukan hanya di gereja ini Kami melayani Tapi dimana saja Kami melayani Akan Engkau Biarlah kami boleh Memujudkan Pelayanan itu Secara nyata Sesuai dengan Kelendak Tuhan Karena kami Sungguh-sungguh Mengerti Mengapa Kami melayani Berkatilah seluruh Jemaatmu di tempat ini Ya Tuhan Yang sakit Tuhan Jemaah sembuhkan Yang membutuhkan Penghiburan Tuhan Kuatkan hari ini Tuhan Hibur hidup mereka Yang saat ini Membutuhkan pertolongan Tuhan Kiranya menolong Hidup mereka Berkati kami semua Memahami Semangat Engkau Melayani Dan menjadikan Engkau teladan Di dalam pelayanan Kami berdoa Bagi seluruh Jemaat Tuhan Yang mengalami Pergumulan-pergumulan Dalam rumah tangga Pekerjaan Anak-anak muda Yang mengalami pergumulan Dalam sekolah mereka Dalam kuliah mereka Tuhan Tolong mereka Biarlah semangat Kehambaan Memberikan kekuatan Kepada mereka Untuk terus setia Mengikut Tuhan Dan melayani Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami Percaya Amin